Ucapan seorang yang beriman itu adalah doa baginya Kalau lagu itu menjerumuskan dia putus asa apa yang dia cari dunia gak ketemu Dia selalu gagal kemudian terakhir mengajak untuk bunuh diri Ada itu lagu-lagu seperti itu Nah akhirnya orang itu bunuh diri setelah mendengarkan lagu ini Lagu itu bunuh diri setelah mendengarkan Nah itu kenapa ya karena memang itu kemasukan jin Ya kemasukan jinnya seperti itu Nah itu tidak akan ketemu oleh ini Jadi orang-orang beratnya cuma bilang itu lagu-lagu magis Kalau Islam kalau saya bisa loh Orang itu melakukan perbuatan baik Tanpa bismillah jin itu masuk Apalagi itu lagu itu mengajak orang untuk melakukan tindakannya tidak baik Ya bukan cuma jin Macem-macem bisa ifrit bisa dajal yang masuk Lah ya seperti itu Dajjal bisa masuk ke musik pak? Lah iya bisa lah Astagfirullahaladzim Dajjal itu bisa masuk lewat apa aja Mau lewat mata kita mau telinga kita itu bisa Astagfirullahaladzim